PEMBICARA 1 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 Dahlah, balik kau pergi. Lu betul tak betul? Betul? Aku kesian juga kau. Tak nak. Kalau doktor tanya, boleh cari polis. Kalau begitu, kau balik je rumah aku. Tak nak. Kalau mak bapak lu tanya, apa pun kau cakap? Jangan takut. Bapak aku tak nak rumah. Dahlah, mari kita pergi. Nita! Nita! Bi! Bi, okey tak? Harin. Lu bawa Nita balik cepat. Okey, pergi ke B. Helo. Jeff. Jangan gerak, eh? Jeff. Besok, aku bawa kau pergi poliklinik. Poliklinik? Eh, tak nak, tak nak. Kenapa kau tak nak? Kat poliklinik tu tak mahal lah. Ninja. Kalau buruk tahu tadi kita ada gang klas, luar mesti stand back kat poliklinik ke. Eh, tak nak, tak nak. Gua tak nak duduk lock up. Kalau gua kena cukup, luarang pun kena cukup lah. Wan, dari sekarang, kau nak kena hati-hati dengan apa yang kau cakap. Dahlah. Lepas sini. Bawa sini, luing kaki. Tak naklah. Gua boleh buat sendiri. Sinilah. Kau tak cek ke? Kau ni lapar panas kat luar. Eh, aku tengok kau ni macam ayam berak kapur saja. Kenapa? Kau sakit ke apa? Dia dua, tiga hari kau. Badan aku ni, luar je sejuk tu. Tak lupa panas. Malam, demam. Malam, demam. Eh, kau tak boleh biarkan. Kau mesti nak jumpa doktor kejahat. Aku ingat nak buat begitu juga. Tapi, Lan, duit yang kau hutang tu hari, kau boleh bayar balik tak? Aku minta maaf, Jas. Aku terlupa. Ini saja yang aku ada, Jas. Nanti besok aku bayar lagi yang belen, okey? Amin, ya? Sudahlah, sudahlah. Sudahlah, tak payah. Kau simpan saja. Besok-besok kau boleh bayar. Aku kalau ambil duit kau ni, aku nak makan apa hari ni. Bukan aku tak faham, Lan. Kau dengan aku pun sama juga. Sama-sama susah, Lan. Sebab susah, Jas. Isteri aku terlari ke jantan lain. Dia bahkan aku terbontang. Padahal, anak aku yang kecil itu baru setahun. Cuba nak kau fikir, Jas. Dah besar sekarang anak kau, Lan, ya? Aku dengar. Anak kau perempuan yang dua orang tu dah ikut kau balik, ya? Berat, Lan, berat. Sufya, Masni. Sini minum. Abang dah bukakan air. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Sofya. Kenapa? Duitnya Abang bagi hari tu, Sofya dah buat bayar uran sekolah. Bagus, lah. Tapi sekarang Sofya dah tak ada duit belanja. Ini untuk dua minggu. Sofya simpan duitnya baik-baik dah. Sofya akan baju mat. Terima kasih, Abang. Apa? Kenapa, Abang? Lepang. Tak ada apa-apa. Abang terjatuh. Mas? 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 Mas ni perlukan duit tak? Masa you says time, Kak Mas ni minum air pipe je, tahu, Abang. Mas, ambil duit ni. Untuk baju sekolah. Mas, Mas? Mas? Mas Jangan lupa siat lomk lỗi Khi băng Lomk lỗi lui Bye Eh, apa lagi belum tidur ni? Dah pergi dulu, pergi ke sekolah Sampai jumpa 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 Hei, kalau begitu, Ida jangan berkawan rapat lagi dengan dia. Kalau Ida tak berkawan rapat dengan dia, siapa lagi nak tegurkan dia, Bu? Mak bapak dia kan ada. Tanggungjawab dia oranglah. Bu. Ida. Sebenarnya, Mummy dengan Daddy Azwan ada pejabat bisnes di luar negeri. Sekali-sekali saja balik Singapura. Bu, Azwan rasa macam Mummy dengan Daddy dia tak hiraukan dia. Cari rezeki, cari rezeki juga. Jangan sampai anak terbiar. Sebab itulah. Ida selalu ingatkan dia. Biar hati-hati pelik kawan. Tapi dia sengaja tak nak faham. Ida, Ida cakap lagi dengan dia. Ingatkan dia. Mungkin, mungkin Azwan tak tahu apa akibatnya kalau dia masuk kumpulan gangster. Wan! 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 Marilah kita pergi library. Kita buat assignment yang Encik Ru bagi tadi sama-sama. Maaf, Ida. Hari ini Wan tak boleh. Kenapa sekarang susah sangat Ida nak ajak Wan belajar sama-sama ni? Wan nak cuba elakkan diri dari Ida kan? Atau Wan nak jumpa Hakim lagi? Ida, Wan kan dah cakap, jangan ambil tahu pasal benda tu semua. Lagipun Wan dah besar. Wan tahu apa Wan buat. Tapi kita ni selalu lupa, Wan. Ida tak nak Wan hidup tak ada tujuan macam budak gangster tu. Jangan cepat cap orang lain tu jahat. Kita tak tahu apa masalah dia orang. Ida, Wan janji. Lain kali kita belajar sama-sama. Bukan tu je. Ida nak Wan janji. Wan jangan petai sekolah lagi. Ida, Tak bermakna Wan tak belajar dengan Ida. Wan tak kisahkan belajar. Azwan! Wan! Hai! Amy, buat apa kat sini? Amy nak cakap dengan Wan lah. Sorry, Amy. Sekarang ni kita tak boleh berbual. Muah ada hal. Alah, boleh lawan. Sekejap je. Sekejap, Amy. Helo, Hakim. Okey, okey. Aku datang sekarang. Okey, bye. Sorry, Amy. Hakim dah tunggu. Mohonkan pergi sekarang. Beb. Beb. Sorry lah aku kacau kau tengah tidur. Aku stres lah. Tak apa, Beb. Aku pun dah lama pun tak jumpa kau. Apa hal ni? Tak tergesa-gesa sangat nak jumpa aku. Masalah Azwan lah. Eh, Beb. Betulkah Azwan Ajan Hakim? Hmm. Hari tu aku jumpa Farin. Dia cakap Hakim dah betul-betul suka dengan budak Azwan tu. Seriusly? Beb. Itu kan apa yang kau nak? Look. Biar Ida marah dengan Azwan sebab dia kawan Hakim. Budak Ida tu kan disenonsen. Eh. Tapi sekarang ni, aku yang tak suka. Apa-apa pula? Sejak Azwan dah join Hakim, dia dah tak layan aku lagi tau. Beb. Kami tak tolong masing kamu. Apa lagi? Jauhkan Azwan dari Hakim. Beb, kalau kau nak tahu, boyfriend aku pun sendiri tak suka Hakim kawan dengan Azwan. Okey? Pasal budak Azwan tu lah. Hakim dah tak kisah dengan Farin lagi. Okey? Hmm. Nampaknya kita ada tunjukkan yang sama. Apa kata kita pakai? Nak? Mana budak ni? Mana budak ni? Lu, eh? Apa pula gua? Dia yang mati-mati panggil kita datang. Gua tak mahu kasih susah dengan keluarga lah. Lagipun, dia tu budak sekolah. Dia komplain dengan gua. Dia sunyi kat rumah. Sebab itulah dia panggil kita datang. Kim. Gua ingat? Dia tak banyak kawan lah. Jeff. Gua mahu lu ingat. Nanti beli kita naik rumah dia. Gua baik jangan buat hal. Eh, apa lu cakap ni? Takkanlah gua nak kusahkan member sendiri. Ha, tu lah, suan. Jeff Kim, sorry tau aku lambat. Korang mesti lapar, kan? Kau tengok ni apa kubu. Tak nak buat. Terima kasih, Wal. Kim, tak kenyang ni. Sofa ni pun macam berbeza. Tak lepak lah. Eh, Kim, pasal aku ribut kentulah. Eh, Kim, sana lah. Jeff. Best game ni. Best game ni. Kau nasib baik, Wan. Macam-macam kau dapat. Bro, kau mesti fikir masa depan kau. Helo, Ida. Belajar? Orang tahulah. Kenapa Ida sibuk ni? Nanti kita cakap. Okey, bye. Eh, Wan. Sini lah, main game dengan aku. Benda aku main suarang. Okey, okey. Aku pergi mana ni? Kau ambil menu je. Hanya? Kauiti. Aku Sini lah, my Видis. Sampai jumpa. 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 Kau cakap memanglah senang. Sebab kau tak ada kat tempat, Mak. Mak nanggap budak-budak itu macam anak Mak sendiri, Farah. Aku ini sakit, Farah. Kalau tidak, semuanya aku buat sendiri. Aku tak harapkan kau, Farah. Habis itu, Mak nak Farah buat apa sekarang? Terima kasih lelaki. Terima kasih lelaki. Bang, bang, bang. Tempat, tempat, tempat! Kak Farah. Kak Farah, aku datang bawa pesan makku. Dia ajak korang balik rumahku. Balik? Ya, balik. Dia sibuk nak korang balik. Tapi kenapa makcik nak kita balik? Manalah aku tahu. Makcik, buat apa kita nak tinggal dengan makcik? Kita nak tinggal di sini. Ini rumah kita, kan, Kak? Bukan memang nyumbung kau ini, ya? Bukan macam itu, Kak. Kita dah selesa tinggal dengan abang di sini. Kita suka tinggal di sini. Semua ada. Abang pun dah cukup bayar kita duit. Kan, Kak? Baguslah. Lega sikit aku dengar. Yang abang kau dah cukup jaga kau. Abang kau itu kerja apa, ya? Nampak gaya. Tak ubah macam gangster. Harap-harap dia tak kasi korang makan duit haram. Sudahlah. Kak! Jangan cakap bukan-bukan pasal Abang Hakim, boleh tak? Abang Hakim itu dah banyak tak berkorban untuk kita. Kakak kalau nak hina saya, hina lah. Tapi jangan sekali-kali kakak ini, Abang saya. Suka hati kau lah, ya? Bila Farah ajak budak-budak itu balik sini, bukan main cepat lagi diorang tolak. Lebih-lebih lagi, si Sofia itu. Dah itu, cakap bukan main meninggi. Dia kata, semua-semuanya baik kat dalam rumah itu. Cukup makan, cukup pakai. Selalunya, apa yang dia cakap, tak sama dengan keadaan yang sebenar. Masni dengan Sofia dah tegak-tegak cakap diorang tak nak tinggal di sini. Balik-balik, Farah yang naik malu. Macam menyembah diorang su tinggal dengan kita. Abang kau itu kerja apa, ya? Nampak gaya tak ubah macam gangster. Harap-harap dia tak kasih korang makan duit haram. Sudahlah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati